Satu hari yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Yasha Indra Minta dijelaskan seputar White Alice Jangan ada berapa orang yang minta seperti itu sih sebelumnya Coba White Alice Kok gak temu? Coba White 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 Alice White Head Mana lagi ya? Perasaan berapa kenain ini? Pembuatan White Alice Mana lagi? White Alice bener ada Ini 9 bulan yang lalu malahan Dari Mas Putrajaya Hasdina Saya jelasin dulu ya Ini ngomong terus terang dulu Ini teknologi jadul sih sebenarnya dan kemahalan sih sebenarnya Cuma karena Anda ingin nanya juga yaudah saya kasih tau lah Ini saya siapin dulu Apakah itu White Alice? Bisa dicari di Google White Alice itu apa Alis Nah ini sistem komunikasinya Antenanya gede banget Harganya mahal banget Ini ada list of White Alice communication system site ada di Wikipedia Ini daftarnya Ada beberapa Situs-situsnya Ini situsnya Ini koordinat situsnya Oke bisa nanti dicari di Google Map lah Tapi semuanya militer Ini tahun 97 sudah dibongkar Tahun 2003 Dibongkar Tahun 95 dibongkar Pada dibongkarin nih 87 dibongkar Jadi Anda-Anda nanya suatu sistem yang dibongkar Sistemnya sebenarnya apa? Kita lihat Mungkin kita lihat gambarnya aja lah Ini kelihatan antenenya keren banget ya Gede-gede gini ya Ini White Alice antenenya gede-gede banget Kayak gini Ini antenenya dasyat-dasyat banget Segede-gede gambreng Kayak gini Apa yang dia lakukan adalah Jadi gini Ini Saya kasih gambar Ini aja ya Ini bumi Disinilah bumi Bumi tuh bulat ya Jangan khawatir Nah kemudian Ini kita bikin antenenya White Alice disini Ceret Gede banget Disini juga ada White Alice Gede banget Jadi ini gak Gak connect satu sama lain Tapi dia Nembak ke atas Ini nembak ke atas Nah di atas itu Di atas itu ada atmosfer Ini ada ionosfer Ada beberapa Kalau kita lihat nanti di atmosfer Itu ada beberapa lapis Di atmosfer udara kita Salah satu lapisannya adalah Ionos Nos gimana ya Fir Begitulah Ini lapisan ion Di bumi kita ya Coba kita cari disini Google Ionosfer Jadi lapisan ion Ini perhatiin Ini sinyal radio Itu dipantul Oleh lapisan ion ini Jadi Sinyal radio ini Dipantulkan oleh Lapisan ion ini Dan teknik Mantul ini Dipakai oleh White Alice tadi Jadi dia Nembakin sinyal Dari sini Ke ionosfer sini Dan mantul lagi Ke bawah sini Dengan cara itu Kita bisa Komunikasi jarak jauh Antara dua tempat Tapi karena ini Banyak redaman Antenya harus gede banget Di dua tempat ini Teknik ini terlalu mahal Tidak efesien Tidak Sangat Sangat mahal banget lah Dan kita ganti Ini semua Maka satelit Sekarang ini ya Jadi Ionosfer ini diganti Maka satelit sih Sebenarnya Jadi kita Maka satelit Gitu Jadi kalau anda nanya White Alice itu apa Itu cuman Komunikasi radio Antara dua titik Jaraknya jauh Yang dipantulkan oleh Ionosfer Sekarang ini Teknik ini diganti Maka satelit Antenanya lebih kecil Powernya lebih kecil Semuanya lebih kecil Lebih murah Dan kita bisa Kemana-mana Maka satelit Jadi kondisinya White Alice Sudah dibuang Jadi saran saya Nggak usah nanya White Alice lagi Orang udah nggak dipakai Jadi ini kita Biasanya nyebutnya Jaman dulu Namanya troposkater Istilah kerennya lah Troposkater Jadi Kita pakai sinyal Microwave yang Di Apa Di scattering Scatter itu apa ya Bahasa Indonesia Dipantulin lah Kira-kira Jadi ini White Alice White Alice Sebenarnya Sekarang diganti Satelit semua sih Nggak dipakai White Alice itu Terlalu mahal banget Mudah-mudahan Bisa menjawab Pertanyaan dari Mas Siapa tadi Putrajaya Hasdina Ada Mana lagi Yahya 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 Indra Dan sebagainya Oke Mudah-mudahan Bisa menjawab Tentang White Alice Dan sebagainya